PEMBICARA 1 Hukum yang jelas-jelas mengatur laki-laki tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu Tapi Ibu Erna, secara logis PP10 sama sekali tidak memberdayakan perempuan Bahkan seakan merestui ketergantungan istri terhadap suami Ibu, kalau PP10 dicabut, apakah lantas para istri sudah punya kekuatan? Tidak, belum tentu Karena di negara kita ini, perempuan itu tidak disiapkan untuk bekerja Oh saya tidak setuju itu Ibu Erna Secara kultural ataupun struktural Perempuan di negeri ini tidak pernah dipersiapkan untuk menjadi individu yang mandiri Ataupun mempunyai wawasan sendiri Sekalipun pendidikan mereka tinggi Tetap saja mereka digiring untuk menjadi orang kedua setelah laki-laki Saya pikir Ibu Carmilla tidak akan membuat makalah yang akan dibacakannya sendiri saat dia senatalis Tanpa melakukan pemikiran dan penelitian yang dalam Saya mengerti Pak Bram Saya hanya menyayangkan Mungkin Ibu Carmilla lupa Bahwa di negeri ini banyak sekali undang-undang yang sangat sekali tidak menguntungkan kaum perempuan Apa Pak Bram mengetahui Laki-laki yang bekerja Anak dan istrinya mendapatkan tunjangan keluarga Tapi sebaliknya Perempuan yang bekerja Keluarganya tidak mendapatkan tunjangan apa-apa Tapi Ibu Rati Merubah sebuah undang-undang itu tidak mudah Justru karena itu Ibu Erna Apa kita semua bisa berdiam diri Tidak ada yang bisa merubah nasib kita Kecuali diri kita sendiri Apa Ibu Erna senang mendengar PP nomor 45 tahun 90 Yang menerapkan sanksi administratif Berupa pemecatan kepada pegawai negeri perempuan Yang menjadi istri kedua, ketiga, ataupun keempat Sebaliknya Laki-laki yang berpoligami Asalkan memenuhi syarat Tidak mendapatkan sanksi apa-apa Cukup Ibu Rati Maaf Kali ini Anda benar-benar berlebihan Kita disini hanya mendiskusikan Makalah Ibu Carmilla Pak Bram Kalau saya berpihak pada kaum saya Bukan berarti sebuah pernyataan Peran terhadap kaum laki-laki Atau balas dendam saya terhadap laki-laki Yang saya harapkan adalah Bekerja sama dalam masyarakat Yang tidak membedakan jenis kelam Selamat siang Terima kasih telah menonton! 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 lalu Hai sekarang belum dateng hai 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 kamu gimana sih mas janjinya Emangnya kenapa sih mau cepet-cepet pulang di rumah tuh lagi enggak ada pembantu tadi main telepon aku dia mulai tari ini kalau ibu pulang duluan ya kalau bukan capek pulang kerja kalau pengertiannya sama persus ya enggak aku tetap pengen jadi diriku sendiri kok tapi kalau masalah kemandirian rasanya aku patut mencontoh ibu biasanya si wanita karir itu di kantor tapi kalau udah sampai rumah dia harus sebagai istri harus tetap bisa melayani ya suami anak walaupun dalam keadaan capek Hai eh kembali kepada soal mandiri setelah itu mandiri pulang-pamu ini kan karena terpaksa aku juga enggak pengen kok dijemput terus-terusan Sorry kenapa sih mereka ngomong bilang mandiri berarti kamu bisa dong gue pintu sendiri Hai 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 ndak lucu Duh ibu ya ampun ibu bikin kaget aja tuh bu Mayang mau latihan menarik beli ya Hai ya langsung pulang iya ada ibu daru beruang lama banget iya iya Hai ya langsung pulang-pamu Terima kasih Pak Tahu pembantu pulang rumah berasa kan Kok anak-anak gak disuruh ngeberesin sudah Bu mana coba lihat ini tadi itu saya sudah menyuruh Mayang tapi dia bilang mau buru-buru Lestari sedangkan gading belum berburu-buru Daru Daru masa saya harus menyuruh Daru cuci piring Tahu Bu memangnya kenapa enggak boleh daru cuci piring lah itu kan apa karena dia laki-laki jadi enggak boleh cuci piring perempuan aja yang harus cuci piring tapi juga harus kerja di kantor cari nafkah Pak Pak Bukan yang bantuin Pak Apa sih susah yang bantuin Terus saya harus bantu apa Bu Kok nanya apa enggak lihat ini nyapu kek ngepel kek atau Bapak menyuci piring ngosok saya harus nyuci piring Tahu Bu nanti kalau tiba-tiba datang tamu bagaimana kan malu malu nyuci piring Bapak bilang malu karena nyuci piring itu pekerjaan wanita siapa yang membagi-bagikan pekerjaan itu Pak laki-laki kan kalau mereka mau enaknya sendiri tapi jangan nyuci piring Tahu Bu yang adil dong Pak masa suami merasa rendah hanya karena suruh nyuci piring bukan begitu Bukan begitu Bagaimana kalau saya juga harus kerja rangkap di kantor di rumah apa enggak berat yang nyuruh Ibu kerja di kantor tuh siapa toh Hai Bapak tahu kok kenapa saya kerja di kantor karena keadaan Pak karena untuk kita keluarga kita kalau diajak ngomong mesti menghindar susah makasih ya mas aku masuk dulu ya Hei 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 selamat menikmati dari dulu sampai sekarang masih saja laki-laki punya pikiran seperti itu nah ibu kesel itu bapakmu juga masih punya pikiran seperti itu gak maju-maju apa sih susahnya saling membantu pekerjaan di rumah udahlah ibu gak bisa bukannya ibu gak ikhlas mengerjakan apa yang juga jadi tugas ibu tapi kalau sekarang ibu kerjakan gak benar itu namanya kamu juga bagai perempuan mulai sekarang kamu sudah harus punya prinsip perempuan itu gak lebih rendah dari laki-laki gak usah dibereskan biar aja berantakan seperti ini ujur piring malu nyapu malu ngepel malu kalau masuk bilang juga sama mayang dia gak usah bereskan rumah selamat menikmati 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 takut ibu kamu kelihatan tambah cantik kalau kamu keringetan atau pan masa aku mesti lari-lari dulu supaya keringetan kau capek ya enggak lah sayang Duh susah nih Eh nasinya kalau sudah Nang di atar ya Nisi bu Nisi bu Papa Udah diirisin Sudah siap Sudah diirisin ya Sudah Eh pak selamat Jangan lupa bilang sama panitianya Besok mau pesen makanan berapa banyak Jangan enggak enggak Seperti hari ini Iya bu Bayangnya hari ini Ya iya dong harus hari ini Enggak Saya jangan dulu bu ya Ya hati-hati Kalau ada papa telpon Baik bu Nanti nasi gue bu Ya Masuk Eh Selamat malam bu Selamat malam Apa kabar nak Kok udah lama enggak kesini Ibu kangen Ayo masuk Sri Sri Ini loh Ada tamu Dia lagi Beresin dapur Ada pesanan Catherine Mendadak Sebentar ya Ibu panggil Tuh ada tamu ya bu Hei Mimpi apa aku semalam ini Kok ada tamu adung Aku udah kangen banget loh mas Apa kabar disini Baik Eh usaha Catherine ya Bagaimana Maju Ya lumayan lah mas Pesanan sih Setiap hari selalu ada Seperti hari ini Ada pesanan untuk seminar seminggu Bagus lah Terus bagaimana dengan pekerjaan mas Loh kok diem aja Pasti abis dimarahin istri Ayo ngaku Ya sudah Sekarang mas sudah makan apa belum Kalau gitu kita makan aja Ayo ke dalam Mbak 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 Silahkan makan Ibu udah siapkan Pukung hari ini Ibu masak Kudut Kereja Nah disana makan dulu kan Iya Dibukin dulu ya Ya bu Aduh mas Jangan baru malu Mumpung Ngasihnya masih aman Enak Ini loh Ini kan aku suka alim mas Mas Kereceknya mau ya mas Ya Ya udah Di rumah gak masak ya mas Kok lah betul makannya Hehehe Dek Sri Mas mau minta tolong Pembantu di rumah pulang kampung Bisa gak Dek Sri carikan pembantu Sekarang mas Iya Kalau bisa besok sudah ada Besok saya temuin dulu anaknya Mudah mudahan dia tertarik ya mas Terima kasih banyak disri Tapi caranya bagaimana ya? Ya, kalau sudah pasti Siri nanti telepon mas di kantor Bagaimana? Mas tuju? Ya ya Terus dimakannya dulu ya mas Kan? Lagunya enak kan? Ah enggak Tau cenging Kamu suka mus metal sih Enggak juga Aku suka jazz Alah potongan kayak kamu Tidak mungkin suka musik jazz Enggak mungkin Eh, Pan Besok mau enggak Anterin Mayang ambil formulir ujian tadi Oke Apa sih yang enggak mungkin buat Mayang? Ah, enggak Untuk bawa pulang Katanya lagi enggak ada pembantu Kok caranya ngerepotin? Enggak Nampak lagi ya mas? Tidak Mas kesini kan Bukan cuma mau makan saja lo disini Mas, seri kangen loh Tidak 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 Terima kasih. 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 selamat menikmati kayaknya ibu marah tuh ngeliat tau parah ya bener iya ya kan kamu gimana sih udah temu dijemput bukannya siap dari tadi ya gak awet deh kalau ibu sama marah mbak ya mbak ya apa kalian gak pernah belajar sopan santun bagaimana kalian mau dihormati orang kalau kalian sendiri gak pernah menghormati orang lain dan gak bisa menghormati orang lain siapa nama kamu sopan nanda sopan tante gak pernah melarang anak tante untuk berteman dengan siapa saja asalkan temannya itu tau sopan santun apa kalian gak pernah diajarkan di rumah gak pernah dititik gak pernah tau sopan santun pas susahnya ketok pintu kelakson-kelakson semaunya sendiri ibu udah dong maaf tante tapi saya kemari karena mayang minta dijemput tante ya tapi bukan berarti kamu bisa bersikap seenaknya sendiri sekali lagi maaf tante tapi juga bukan berarti tante bisa marah-marah dengan saya permisi tante ibu gimana sih dia kan datang menemput mayang yaudah tolong jangan nangis kamu kan tau pun gak suka sama tempat janya jiarin orang topan mau jemput mayang malah dua malah sewa ibu siapa juga gak kesel namanya kamu mau kemana sih dia mau ambil permulaan ujian tari kan gak masih sama topan juga gak apa-apa kamu kan bisa berangkat sendiri mayang cuma tau alamatnya mayang belum tua tempatnya makanya mayang minta anterin topan ya jangan salahkan ibu kalau tadi marah sama temen kamu anak gak tau sopan santun kok kan ayah yang minta dia datang makanya jangan tergantung sama orang lain kalau apa-apa dikerjakan sendiri ibu gak mau kamu jadi perempuan yang lemah itu sepatu juga naik ke tempat tidur tidur banyak mudah ibu 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 Jok, kok belum berangkat nih istri, nanti terlambat kok Bila, kamu bisa bantu saya enggak Kenapa sih? Padahal, duduk-duduk begini Semarang bisa Terlambatnya aja terlambat Aduh, enggak juga kamu ya Enak aja, aku udah turun di kilo Wah, enggak Apa? Berang Selamat rumah ya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa